bismillahirrahmanirrahim pada malam ini saya maulana akbar syarif al-bantani laku presiden laznah tanfizyah pimpinan pusat kaum muslimin indonesia didampingi oleh bapak herman sugara jayakarta semese laku sekretaris jenderal laznah tanfizyah pimpinan pusat kaum muslimin indonesia juga didampingi oleh ketua departemen ekonomi keuangan dan kesejahteraan umat laznah tanfizyah pimpinan pusat kaum muslimin indonesia akan membacakan pernyataan sikap pimpinan pusat kaum muslimin indonesia tolak pemakaian nama mustafa kemal pasya atatuk sebagai nama jalan di jakarta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehubungan dengan beredarnya berita resmi tentang rencana pemakaian nama mustafa kemal atatuk sebagai nama jalan di kota jakarta indonesia yang berkait dengan pemakaian nama dokter insinyur haji ahmad soekarno presiden pertama RI sebagai nama jalan di kota ankara turki maka bersama ini kami pimpinan pusat kaum muslimin indonesia pimpinan indonesia pp kami merasa perlu menyatakan sikap terhadap hal tersebut pernyataan sikap pimpinan pusat kaum muslimin indonesia atas rencana pemakaian nama mustafa kemal pasya atatuk sebagai nama jalan di kota jakarta indonesia tersebut adalah sebagai berikut dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim bersama ini kami selaku pimpinan pusat kaum muslimin indonesia berpendapat satu kami menilai bahwa mustafa kemal pasya atatuk adalah pendiri republik turki yang telah menghancurkan kekhilafahan otoman dan mengusir zuriah kesultanan otoman dengan cara dan tindakan yang tidak manusiawi yang bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dua kami memandang bahwa mustafa kemal pasya atatuk adalah presiden pertama republik turki yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam proses penguasaan bagian tanah rakyat palestina oleh komunitas yahudi internasional demi mendirikan negara israel yang sekarang menjajah rakyat palestina tiga kami mengetahui bahwa mustafa kemal pasya atatuk adalah presiden pertama republik turki yang menciptakan gerakan nasionalisme sekuler demi menghancurkan dinul islam dan syariat islam secara taktis dan sistematis di seluruh wilayah hukum negara turki empat kami menyaksikan bahwa ajaran nasionalisme sekuler yang digagas oleh mustafa kemal pasya atatuk dan disebar luaskan oleh kaum kemalis telah menimbulkan korban jiwa di kalangan alim ulama dan negarawan turki penegak syariat islam termasuk perdana menteri adnan menderes yang dihukum gantung sampai mati oleh rezim militer turki dengan tuduhan akan melakukan program islamisasi turki yang bertentangan dengan ideologi nasionalisme sekuler lima kami meyakini bahwa mustafa kemal pasya atatuk telah menggunakan otoritasnya sebagai presiden pertama republik turki terutama untuk memadamkan syiar islam di turki demi menentang risalah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam enam kami mengetahui bahwa selain mustafa kemal pasya atatuk banyak tokoh besar turki yang perbuatannya telah mengharumkan nama islam di dunia disebabkan oleh keberaniannya dalam memberantas aksi kemunkaran kemaksiatan ketidakadilan dan kezoliman yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan undang-undang dasar 45 tujuh kami berpendapat bahwa pemakaian nama tokoh pemimpin republik turki sebagai nama jalan di jakarta tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri republik indonesia yang bebas aktif berdasarkan ketujuh butir pokok pendapat di atas maka dengan ini kami sampaikan pernyataan resmi pimpinan pusat kaum muslimin indonesia seperti berikut satu kami menyatakan menolak pemakaian nama mustafa kemal pasya atatuk sebagai nama jalan di jakarta indonesia dua kami menyatakan mendukung penggunaan nama pemimpin turki yang lain seperti Sultan Mehmed Al-Fatih Sultan Abdul Hamid II Ali Adnan Menderes atau Reset Tayyip Erdogan sebagai nama jalan di jakarta Indonesia tiga kami menyatakan mendukung kebijakan luar negeri pemerintah yang berkenaan dengan usaha-usaha peningkatan kerjasama internasional di segala bidang antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Turki sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 45 4 kami menyatakan meminta kepada Menteri luar negeri Republik Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta agar bersedia menindaklanjuti pernyataan sikap pimpinan pusat kami sesuai dengan aturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku demikianlah isi pernyataan resmi pimpinan pusat kaum muslimin Indonesia ini disertai harapan agar semua instansi pemerintah dan organisasi sosial keagamaan yang terkait berkenan memakluminya mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat barokahnya kepada bangsa dan rakyat Indonesia Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pimpinan pusat kaum muslimin Indonesia Maulana Akbar Sharif al-Bantani Presiden Herman Sugara Jayakarta SEMIC Sekretaris Jenderal tembusan disampaikan kepada yang terhormat Raiz Am Ketua Majul Setinggi Kaum Muslimin Indonesia Abi Maulana Nurhim Khotif al-Bantani demikianlah pernyataan sikap lasna dan vizyah pimpinan pusat kaum muslimin Indonesia Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Slippetta SEMIC SEMIC ing wellbeing